Mengingat, melihat, menimbang, memutuskan dan kami menetapkan atas dasar melihat sejarah panjang pergerakan pemuda di bumi Ibu Pertiwi ini tepatnya tanggal 8 Agustus 2020 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat kami perpamirkan Forfindo atau Forum Pemuda Indonesia di Bundaran HI Jakarta dalam pergerakan pasti 2 tahun berdiri 34 provinsi siap menguasai parlamen pada 2024 nanti Forum ini dibentuk untuk menjadi sebuah wadah penyatuan pola pikir cerdas pola pikir membangun, pola pikir tentang masa depan bangsa pola pikir yang mendorong kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang hari ini dikomandui oleh Insider Haji Joko Widodo Forfindo adalah forum yang terhormat para pemuda desa, para pemuda pemangku adat para pemuda pemudi tani, pemuda pemudi nelayan, pemuda pemudi pengusaha ternak pemuda pemudi budidaya dan ekonomi kreatif dan pemuda pemudi calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia Forfindo terdepan menjadikan segala komponen pemuda pemudi sebagai subjek yang aktif yang proaktif menjadi motor penggerak perubahan di setiap jajaran kepengurusan daerah Forum Pemuda Indonesia Forfindo, Dewan Pembina Jektubewan, Ketua Umum Elhan Zakaria pada ulang tahun kedua, tepatnya 8 Agustus 2022 nanti kami sudah sepakat untuk mengusung Presiden Pemuda Indonesia karena pemuda Indonesia harus memiliki top leader, figur yang tepat sebagai ujung tombak perjuangan pemuda pemudi berharap juga pada 2024 nanti bangsa dan negara ini bisa dipimpin oleh pemuda pemudi generasi muda harapan bangsa dalam ambil peranan dalam membangun Indonesia Pajek, masa depan bangsa Indonesia adalah di tangan generasi muda Pajek salah satu komando generasi muda melalui Forfindo, Forum Pemuda Indonesia apa harapan kedepannya Pajek? Ya, pertama-tama perlu kita ketahui bahwa ke depan tantangan lebih besar dan lebih berat untuk itu kami mengajak seluruh pemuda Indonesia yang ada dari Aceh sampai Papua untuk tetap berusaha, tetap punya daya juang, tetap punya komitmen, tetap NKRI untuk membangun Indonesia ke depan Gerakan pemuda masa kini di zaman digital ini kita bergerak melalui optimalisasi, sinergi, dan kolaborasi dalam segala aspek yang bisa kita lakukan Jadi perlu Pak Ilhan ketahui bahwa ini zaman sudah modern zaman milenial, zaman digital, zaman transformasi kita kalau tidak bisa mengikuti itu, kita akan keterbelakangan dari segi apapun, dari segi usaha sekarang bicara digital justru itu Pak Ilhan, kemungkinan besar kami akan mempersiapkan diri untuk go internasional tentang UKM digital yang rencana akan kerjasama dengan beberapa negara untuk kita bisa bikin ekspo UMKM, UKM digital dengan mengundang sekitar 200-an negara untuk terlibat sini dan keunggulan-keunggulan setiap provinsi setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia keunggulan apa yang kita bisa tonjolkan agar mereka bisa melek tentang industrial digital ke depan ya, Indonesia adalah negeri para raja sebelum 1945 negara Indonesia atau yang dahulu disebut bumi Nusantara melahirkan putra-putra terbaik bangsa Indonesia kita bisa lihat sejarah Pak Kubaunan X saja seorang raja yang kaya memiliki mobil pertama itu adalah salah satu tonjolan sejarah betapa kayanya mobil pertiwi Indonesia ini jangan sampai kita generasi penelus hanya jadi penonton kita harus ambil bagian harus ambil bagian terdepan dengan pindahnya ibu kota negara Indonesia di Kalimantan berarti sudah merata sudah agak merata perekonomian merata pembangunan disitu kita mengajak seluruh pemuda di seluruh Indonesia baik itu pemuda-pemuda adat pemuda-pemuda selis untuk bergandengan tangan menuju kepada industri 5.0 5.0 kita lihat kereta ada lokomotif yang berjalan dia memiliki kekuatan penuh ketika di dalam satu rangkaian saja yang ada remnya macet itu tidak berjalan kita ambil bagian menjadi pendorong untuk kebijakan-kebijakan yang Pak Jokowi sudah instruksikan salah satunya percepatan peningkatan ekonomi pembangunan dan banyak khayar lainnya melalui nawacita betapa indahnya sangsaka merah putih mantap merah putih mantap semakin berkibar semakin mempersatukan Indonesia ke depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati